Intro Di episode kali ini, gue dan Livia mau makan di restaurant Jepang terbaru di Kelapa Gading. Konsepnya kita suka karena tujuannya itu untuk memajukan dan mengedukasi nelayan lokal supaya ikannya bisa tetap fresh dan sashimi great. Oke guys, welcome back to our channel. Kita super excited banget karena ini kita mau cobain modern of Israkaya. Terbaru di Kelapa Gading. Terbaru di Kelapa Gading yang 95% itu dia tuh ngambil dari nelayan lokal. Jadi harganya itu murah banget. Yang di import itu cuma salam benih aja. Salam benih aja dari Norway. Tapi salam benihnya itu diambil dari Pulauan Seribu, dari Bali. Jadi emang bener-bener membantu nelayan lokal lah gitu. Dan mereka tuh ngajarin cara nangkep ikannya supaya bisa tetap bagus sashimi great gitu. Iya maksudnya tuh kayak lebih deboning ikannya supaya tetap sesuai dengan sashimi great. Nah gitu. Aku berasa tinggi gitu. Kita dapatkan fish angku rasuobah sama kumakasih kaisendong. Oh jadi mereka tuh sendiri juga special ratingnya tuh di kaisendong juga lah ya. Nah ini ya, bayangin aja ya. Jadi si fish angku rasuobah gak pernah lihat kalian kan? Angku rasuobah pake fish. Ini harbanya tuh cuma Rp. 4.000 dong. Murah banget sih. Kalau di luar kayaknya bisa berapa gitu kan. Apalagi kaisendong itu kalau di luar bisa Rp. 800.000. Di sini cuma Rp. 89.000. Udah dapet salmon, katsu, macem-macem deh pokoknya. Jadi di sini tuh ada tiga sizes. Yang paling kecil tuh mini. Kita ambil yang basic nih. Sama ada yang deluxe juga gitu. Basically kayak nasi dikasih kayak ikan-ikan fresh gitu lah. Kalau bahasa jaman sekarang yang rice book gitu lah. Cue. Kita coba ya. Ouais. Aku gak Ini karena di Omakase, jadi datangnya ikannya sesuai yang ada aja hari itu. Lebih up to you kalau kalian pernah nonton video-video kita yang seris. Omakase? Terus dapet telur juga nih. Oh ini ada ikan sebelah juga, lucu banget. Ini ikan sebelah, aku cobain ikan sebelah. Jadi sebenernya ikannya, Indonesia pun nggak kalah sama import-import gitu loh. Cuman ini mereka jajarin bukan? To keep it fresh, ya. Iya. Oh bener banget. Ini aku cobain katsuwo, atau kayak cakalang kalau nggak salah ya. Ini enak tuh guys, nggak bau gimana ini. Ini enak. Ini enak. Ini enak. Saya jadi salah keempat favorit sih. Cuman Rp89.000 bayang. Ini enak. Melukat ya? Yap. Ini harganya paling murah itu di Rp41.000. Cuman itu ya Ica Ryukyedon. Untuk ukuran mini gitu. Jadi selama kasteng lagi itu, kita dikasih kuah lagi. Terus kita dikasih. Fresh ikannya. Kan? Tapi kita gabungin. Karena kita bikin nasi lebih... Puh. Gitu ya. Kita ada abu raso bak. Pakai ikan. Oke. Let's try. Oke. Maik banget. Teksturumnya gak lucu? Kecil-kecil gitu. Oke. Kamu ambil? Sebenernya luksnya itu menurutku tuh kayak babi cincang. Oh iya ya. Kayak ikan udah cincang gitu ya. Tapi ini ada ikan yang gede juga nih. Tuh. Barisos. Oh. Teksturnya kayak nanya bawangin, 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 ya. Iya. Bawang, bawang. Hmm. 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 Dia rasanya tuh kayak awan nyemok gitu. Nah sebenernya ini untuk si fishabura soba. Kalo itu gak harus pesan rame. Kalo udah sampai ya. Rame. Dia bisa ada rasi juga, sir. Oh. Iya. Dia ada variasi. Satu rasi suatu rame. Ini enak banget loh. Nyemok banget. Ini bumbunya tuh kayak pas gitu. Enak banget. Coba lagi, lagi. Coba terus lagi. Setelah habisnya. Oke. Hmm. Nek. Ini enak kenapa aku dapet. Stilnya tuh kayak bakmi. Bakmi bangunka gitu yang. Pakai deng cincang gitu. Cuma bumbunya udah enak. Oh, dapet bawang putih gede juga. Tuh. Hali lagi gede, guys. Nanti kamu baru makan lorong ya. Terima kasih. Bye. BFA DAểuدuka Background одну periq 750 elektrik hidup kandik. Oke ini ga si kesenternya kan udah setelah live. Terus tersatu datang번�nyanya dikasih sup gitu. Katanya kayak kaldu ikan gitu, bye. ologically. Ngomong cobaigen. Kalidunya. Jauh lebih enak katanya. Jauh lebih enak katanya mari kita coba. Wow, rich banget kalbunya. Ikan. Enak ya? Abisin yuk. Lu sih jadi kayak bumur singkawan gitu, sedarain secara visual ya. Cuman rasanya ga kayak gue singgawal sih. Kayak picarang gawal juga gitu. Fresh, gurih, umami gitu loh. Enak sih, enak banget. Dan tinggal bakal kayaknya yang bisa dibilang jadi the best. Iya. Udah gitu memajukan pelayan lokal lagi. Padahal selama ini orang-orang bangga bahan-bahannya tuh import gitu. Dari Jepang, dan mana-mana gitu. Hebat. Salud. Kita harus enteng begini. Yap, harus dukung. Jadi video ini harus pilih Tirado. Harus. Sobat, aku mau tambahin soyunya. Jadi ini ada soyu yang spicy sama yang biasa kayak coba ini. Hmm, kayanya enak banget. Soyunya enak banget. Ini tuh soyunya ga asin doang, tapi kayak ada manisnya itu enak banget. Iya, aku mau campurin sama nasinya. Oh. Enak banget. Ini kayak macem-macem rasa gitu loh. Kalau yang ini dia lebih pedas. Aku lebih suka yang itu. Sobat. Terus ini belum weekend. Nukan cem makan malam. Sampai banget loh dari tadi tuh. Sampai katanya ikannya habis. Terus dateng lagi ikan baru dari Pulauan Seribu dari mana. Keren-keren. Yuk ngelayan-ngelayan lokal mungkin boleh reach out restorannya. Kalau misalnya ngelayan Indonesia ya. Dari video ini bisa komen dulu lah ke kita kalau misalnya. Atau jangan reach out kayak restorannya ya. Untuk ngelayan lokal. Kalau udah komen down below. Kita harus memajukan Indonesia. Oke, kita udah selesai makan. Kita mau tutup videonya. Bye guys. Sebelum itu coba aku mau naik. Kamu mau bilang yang mana? Aku. Aduh 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 aduh. Aduh aduh aduh. Aduh aduh aduh. Suka dua-duanya lagi. Hmm. Pusing aku. Menang menang. Aku Dairamen. Abu Rasoba. Oke. Kasih don't need. Jadi intinya kalau lo gak bisa makan ikan mentah. Disini juga ada yang mateng versi Dairamen tadi itu. Abu Rasoba itu. Cuman bisa ganti nasi juga kok. So it's recommended guys. Kita tutup aja video ini. Iya. So kalau kalian suka video ini. Jangan lupa like. Subscribe. Dan juga share dengan temen-temen kalian. Dan juga keluarga. So we'll see you around. See ya.